Halo semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Tema yang dipilih bagi umat keuskupan Surabaya kali ini adalah, Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan dalam Injil Markus. Tema ini dipilih untuk merefleksikan iman kita sebagai murid Kristus sejalan dengan pendalaman tema tahunan arah dasar keuskupan Surabaya. Siapakah Yesus bagi kita? Bagaimana pula kita berusaha semakin mengenalnya? Dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikob Injil Markus bab 1 ayat 21-28. Perikob ini berkisah tentang kehadiran Yesus yang mengajar banyak orang dengan penuh kuasa. Kuasanya menggerakkan banyak orang untuk mau mendengarkan dan mengakui kebenaran pengajarannya. Roh jahat pun takluk atas kuasanya. Dengan mendalami dan merenungkan perikob ini, Semoga kita makin menyadari bahwa pengalaman kemuridan bagi setiap orang Kristiani adalah kesempatan untuk mengakui dan merasakan kuasa pengajaran Yesus. Kuasa itu mengubah dan mengembangkan hidup iman pribadi kita sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Kini marilah kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam pertemuan kita kali ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Marilah kita doakan bersama-sama. Allah, sumber kebenaran sejati, Engkau menganugerahkan Putramu sebagai Guru dan Tuhan kami. Hidup dan ajarannya menjadi tanda kehadiran kuasamu bagi kami. Berilah kami iman yang hidup untuk senantiasa percaya pada kuasamu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, Marilah kita membaca teks Kitab Suci yang telah disediakan dalam pertemuan pertama kali ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, Bab 1, ayat 21-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, Di dalam rumah ibadat itu, Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret! Engkau datang hendak membinasakan kami! Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, Diam! Keluarlah daripadanya! Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, Sehingga mereka memperbincangkannya katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, Roh-roh jahat pun diperintahnya, Dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, Mari kita masuk ke dalam suasana hening. Kita baca kembali secara pribadi, Di dalam hati masing-masing, Teks Perikop Kitab Suci, Yang tadi sudah kita baca dan dengarkan bersama. Kita berusaha menemukan satu kata, Atau satu frasa, Atau satu kalimat singkat, Yang menurut Anda, Menantang, Menggugah, Atau menyentuh hati Anda. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan sudah menemukan satu kata, Atau satu frasa, Atau satu kalimat singkat, Dari Perikop tersebut, Yang menurut Anda, Menantang, menggugah, atau menyentuh, Silahkan diucapkan. Hanya diucapkan saja, Kata apa itu, Frasa apa itu, Atau kalimat singkat itu apa. Kemudian, Bapak, Ibu, Rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, Mari kita mendengarkan suara Tuhan dalam teks kitab suci itu. Dalam keheningan kita baca kembali teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan tadi. Saya akan menyebutkan, Saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan untuk semakin memahami apa yang Allah sabdakan dalam teks kitab suci tersebut. Apa yang saya rasakan seandainya saya turut hadir bersama orang banyak mendengarkan Yesus dalam peristiwa tadi? Apakah ajaran Yesus bagi saya lebih berwibawa daripada ajaran guru lain? Adakah contoh dalam hidup saya saat Yesus mengatasi kuasa kejahatan dalam diri saya? Setelah Bapak, Ibu, Rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih mendengarkan Allah yang bersabda dalam teks kitab suci itu, dan juga telah Bapak, Ibu temukan satu kata, atau satu frasa, atau satu kalimat singkat yang berpengaruh bagi Bapak, Ibu, Rekan-rekan, dan saudara-saudara, Coba Anda sharingkan hasil permenungan itu, baik dengan keluarga yang mengikuti pertemuan ini, atau umat lain yang ikut pertemuan ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau rekan-rekan melakukan pertemuan ini secara pribadi, silakan tuliskan dalam sebuah kertas atau buku harian. Jika Bapak, Ibu, Rekan-rekan, dan saudara-saudari memerlukan waktu lebih lama, silakan pause video ini. Jeda sesuai kebutuhan Bapak, Ibu, Rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam menyampaikan hasil permenungan dari pertemuan pertama ini. Nah, Bapak, Ibu, Rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengajaran Yesus memang berbeda dengan pengajaran biasa dari guru-guru lain. Bukan hanya soal isinya, melainkan terutama karena wibawa dan dampaknya. Wibawa Yesus tidak datang dari sumber yang ia kutip atau jelaskan. Ia memang diberi wibawa dan kuasa tersendiri yang menakjubkan. Dalam kisah tadi contohnya, kuasa pengajaran Yesus menjadi tampak dalam tindakannya bagi orang yang kerasukan roh jahat. Roh itu telah merusak hidup orang tersebut. Yesus mengusir roh itu tanpa sarana dan tindakan apapun. Cukup dengan sabdanya. Sepatah kata hardikan yang penuh kuasa, membungkam dan menyingkirkan roh jahat itu. Sabda Yesus yang tetap menyapa kita dalam Injil, sekarang pun mampu dan berkuasa melepaskan kita dari belenggu kejahatan yang menghancurkan kehidupan. Kisah ini berbicara kepada kita tidak hanya tentang ajaran Yesus yang berkuasa. Kisah ini berbicara tentang jati diri Yesus sendiri. Ia diperkenalkan sebagai yang kudus dari Allah. Biarpun roh najis itu dibungkam oleh Yesus, isi teriakannya dibenarkan oleh tindakan Yesus yang diberi bagian dalam kuasa ilahi, sehingga dapat membebaskan orang dari kuasa yang merusak. Kuasa pengajaran Yesus mengundang kita untuk menanggapinya dengan takjub sekaligus percaya. Rasa takjub saja belumlah cukup. Kita diajak untuk juga mengimani Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Mesias, anak Allah yang dengan sabdanya berkuasa untuk membebaskan kita pun dari kuasa, kejahatan, dan dosa. Mari kita bercermin kembali, merenungkan kembali. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menyadari dan mengimani Yesus, Guru kita, Tuhan kita, yang kudus dari Allah. Mesias, anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa-doa sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagi Sri Paus, para uskub, para imam, biarawan, biarawati, dan para pelayan sabda Allah, Ya Tuhan Yesus, berkatilah mereka senantiasa agar semakin banyak lagi orang yang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona, Ya Ruh Kudus, curahkanlah kasihmu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi seluruh keluarga di parogi dan lingkungan kita masing-masing, Ya Bapak, tanamkanlah semangat cinta kasihmu kepada setiap anggota keluarga, agar kami semua bisa menjadi perpanjangan kasihmu bagi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapak di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda putramu yang penuh kuasa. Semoga pengenalan kami akan Yesus Guru dan Tuhan, semakin diperdalam lewat ketaatan dan kepercayaan kami akan sabdanya. Bantulah kami lewat jalan kemuridan ini, untuk semakin mengakui kebenaran dan merasakan kuasa pengajaran Yesus yang mengubah dan mengembangkan hidup iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita tutup pertemuan pertama BKSN 2021 ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah berpartisipasi dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci kali ini. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Berkat Tuhan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Terima kasih telah menonton!